Intro Kenapa sih gue harus dengerin anak gue tadi? Makin soal tegas sama Devi Aduh gak tau Devi orang yang lebih tegas dari gue Putuskan gue jadinya Jel, Jel, itu kan si NKR Bisa aja lu bilang dia kerek Eh mau dia kerek, Jel Ah kebetulan dia sendirian Terus jalan lo Ayo Wah, kerek jatuh gitu Yang style tuh mah Apa yang suka jatuh? Yan 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 Eh, apa sih? Hah? Eh, Bibi, Bon, Bon Hah? Hah, kenapa lo? Bon Chandra Bangun dulu, bangun dulu Bangun dulu Kenapa lo? Gak ada yang patah kan? Assalamuala Kenapa? Ini kelakuan mantan anak murid lo, bang Dia mau bikin gue telaka, bang Tolong Jangan lo bilang mereka mantan murid gue Gue malu punya muridnya begitu Dan mereka harus gue kasih banyak Tepulah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini jebakan. Nggak mungkin dia berani ngelawan kita bertiga. Bener, Mom. Tadi kan dia sama bocel. Terus sekarang kemana bocel? Ini jebakan ya? Aduh, bisa abis nih gue. Jangan sampai bebek mel-mel jadi janda sebelum waktunya nih. Kita abisin aja. Udah, udah biarin aja. Tadi mereka kabur. Tadi mereka malah bilang ke temen-temen yang lain, Mom. Bah, lu percaya sama gue, mereka gak bakal berani balik lagi. Karena gue yakin, waktu bocel manggil temen-temen yang lain, itu juga mereka gak bilang sama Alex. Karena kalau mereka bilang Alex, Alex juga pasti ada di sini. Eh, mustinya kita abisin tau gak semuanya. Apa jadi musim begini, Bang? Gue bisa sentuh, Kai. Kalau emang kita lagi banyak masalah, bahwanya misalnya yang menemus. Udah lah. Yaudah, gue cobut dulu ya. Mas, ya. Bang, lagi ada masalah ya, Bang. Bang, kalau abang lagi punya masalah, cerita dong. Jangan dipenem sendiri. Gak apa gue cerita sama orang. Yang ada, malah bikin gue putus sama Devi. Gue bisa putus sih, Bang. Jadi gini. Kemarin gue kasih saran sama murid-murid gue. Mela sama Vivi. Dia bilang, gue harus tegas sama cewek gue. Oke, akhirnya gue tegas. Tapi yang ada apa? Dia lebih milih ngambil beasiswa di Inggris daripada milih gue. Eh, gimana coba tuh? Gimana gak gak gue stress, Coba? Ya, lagian abang ada-ada juga sih. Cerita sama cewek. Ya, cewek itu kesenengan lah. Otomatis, secara gak langsung, cewek yang abang maksud itu, punya kesempatan buat deketin abang lah. Serius? Ya, ilah pake ngeragukan Ian Binianianian. Eh, Bang. Nih, saya Ian yang gantengnya 8,5% itu banyak yang nungguin saya putus sama Bebek Mel-Mel. Apalagi abang yang gantengnya 8,75%. Bisa aja lo. Ya, pedang Inggris. Beneran, Bang. Eh, Bang. Asal abang tau nih, Bang, ya. Eh, cewek itu kodratnya lembut, Bang. Jadi harus diperlakukan dengan lembut. Yah, yaudah lah. Mendingan sekarang abang pulang dulu deh. Ntar abis itu abang dateng deh ke rumahnya Bu Depi. Abang bawain bunga. Sekalian deh. Abang ajakin makan di tempat yang romantis. Pasti, Bang. Dijamin 100%. Lo, lo. Lo yakin cara itu berhasil? Eh, suka meragukan Ian Binianianian. Yakinlah, Bang. Ngomongan lo ada benar juga sih. Tapi bagian gantengnya sih enggak. Lebih gantengnya lebih jauh. Tapi yang lainnya benar, Bang. Gila. Tapi kok kita abis berantem jadi curhat, ya? Iya, tau ah. Coba deh, Kak.